Modul berikutnya adalah tentang kelainan pada manusia akibat mutasi. Pada modul kali ini, kita akan membahas beberapa contoh kelainan karena adanya mutasi pada kromosom. Hal yang akan kita bahas antara lain adalah kronik myelogenus leukemia atau CML, sindrom fatal, sindrom XXX atau triple M, dan yang terakhir adalah sindrom Jacobs atau sindrom yang disebabkan karena adanya perbedaan kromosom seks menjadi XY. Kita bahas sekarang yang pertama. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai kronik myelogenus leukemia atau CML. CML disebabkan karena adanya peristiwa translokasi antara kromosom nomor 22 dan juga kromosom ke-9. Dalam hal ini adalah terjadi patahan baik pada kromosom ke-22 dan juga pada kromosom ke-9. Patahan inilah yang kemudian akan saling bertranslokasi atau saling bertukar tempat. Hal ini menyebabkan ukuran dari kromosom 22 menjadi sangat pendek. Kromosom 22 sekarang dikenal dengan nama kromosom Philadelphia pada penderita CML. Sedangkan kondisi translokasi menyebabkan kromosom nomor 9 menjadi sangat panjang. Contoh berikutnya adalah sindrom patau. Sindrom patau terjadi karena adanya jumlah kromosom yang berbeda, yaitu terjadinya trisomi pada kromosom nomor 13. Sindrom ini menyebabkan beberapa hal. Hal lainnya adalah tidak terbentuknya langit-langit pada mulut. Kemudian terjadi juga polidaktili. Selain itu adanya malformasi pada telinga dan juga pada laki-laki akan terbentuk tris yang abnormal. Hal lainnya yang terjadi adalah bentuk kepala yang kecil dan juga tidak adanya alis. Berikutnya yang akan kita bahas adalah sindrom XXX atau sindrom triple X. Sindrom triple X juga bisa disebut sebagai sindrom superwoman di mana kita bisa melihat karyotipe pada sindrom XXX adalah terdapat 3 kromosom X pada kromosom nomor 23. Penyebab dari sindrom triple X ini adalah kegagalan pada meiosis yang menghasilkan gamet dengan 2 kromosom X. Pada gambar kita bisa melihat pada gambar yang ini adalah terjadinya kegagalan pada meiosis pada kromosom dari ayah. Jadi kita bisa melihat di sini adalah X kemudian Y. Namun pada kromosom X-nya adalah terbentuk 2 kromosom. Sedangkan gambar yang ini adalah yang terjadi karena adanya kesalahan pada meiosis yang terjadi dari sel hidup di mana salah satu kromosom X-nya ternyata mengandung salah satu gametnya mengandung 2 kromosom X. Sehingga ketika terjadi karyotisasi akan dihasilkan 3 kromosom X. Salah satu ciri dari penderita sindrom triple X adalah jarak di antara kedua mata di mana jaraknya menjadi lebih lebar. Ini adalah salah satu cirinya. Dan untuk contoh yang terakhir, kita akan menjelaskan tentang yang disebut sebagai sindrom Jacobs. Sindrom Jacobs kita bisa melihat pada karyotipenya adalah kromosom. Konseksnya adalah X, Y, Y. Jadi terdapat double Y di sini. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan meiosis. Sehingga dihasilkan gamet dengan 2 kromosom Y. Jadi tentunya kesalahan ini terjadi dari bapak ya atau dari si sel sperma tersebut. Sindrom X, Y-nya sendiri tidak akan bisa diketahui secara kasat mata. Jadi sebenarnya untuk kelainan-kelainan pada kromosom, sekarang ini bisa kita ketahui dari tes yang disebut dengan tes N-IPT. Nah, untuk sindrom Jacobs ini, salah satu ciri yang paling menonjol adalah ketika seorang pria memiliki tinggi tubuh yang melebihi pria normal. Demikian terkait contoh-contoh dari kelainan pada manusia karena adanya mutasi kromosom. Untuk bahan kali ini, kita menggunakan beberapa sumber. Yang pertama adalah buku biology karangan Campbell dan kawan-kawan yang diterbitkan di tahun 2018 oleh penambil Pearson. Kami juga menggunakan materi dari buku biologi untuk SMA dan MA kelas 12 karangan Inang Nityas. Dan juga yang terakhir, kami mengambil bahan dari jurnal karangan Yahaya et al. atau Yahaya dan kawan-kawan berjudul Kromosoma Abnormality Predisposing to Infertility Testing and Also Management, A Narrative Review yang diterbitkan oleh Bulletin National Research Center yang diterbitkan di tahun 2021. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.